Hai antepilovers dimanapun kalian berada tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan sedikit ulasan dan juga alur cerita dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang dimana kali ini akhirnya reno pun melangsungkan pernikahannya bersama ana ya guys dan kali ini terlihat keluarga sudirja tengah menunggu kedatangan ana di rumah sudirja disini pun keluarga sudirja akhirnya nampak begitu bahagia ya guys karena reno akhirnya telah menikah dan tentunya keluarga mereka pun akan sangat berbahagia nantinya setelah reno dan juga ana menikah kinan akan mendapat perli mendungan tentunya dari si ana ini karena ana adalah anak yang cukup berani namun di adegan berikutnya terlihat kedekatan si anitol bersama pria ini ya guys cemimin lupa nama pria ininya dan tentunya si anitol pun mengatakan kepada cowok ini bahwa jangan pernah mengatakan hal apapun kepada abimana tentang kedekatan dirinya karena umur mereka begitu jauh sehingga anita pun tidak ingin diketahui oleh abimana perihal hubungannya bersama pria tersebut ya guys yang tentunya pria ini mendekati si anita bukan karena cinta melainkan karena ingin harta juga dari keluarga sudirja namun ketika acara berlangsung tiba-tiba ada adegan yang begitu menegangkan ya guys dimana kali ini tiba-tiba kinan yang tengah menghadiri pesta tersebut akhirnya mengalami pusing di bagian kepalanya namun kita tidak tahu apakah yang menyebabkan si kinan ini pusing ya guys ketika acara telah berlangsung disini pun tentunya abimana begitu panik dengan kondisi dan juga keadaan kinanti disini tiba-tiba abimana pun langsung memegang badan kinanti yang hendak ambruk ya guys untung saja abimana ada di sisi kinanti sehingga kinan jatuh di pelukan abimana dan abi bisa menahan tubuh kinanti waduh guys kira-kira apa nih yang menyebabkan kinan pusing apakah kinan hamil ya guys setelah ini abimana pun menyuruh kinan istirahat namun kinan tidak ingin beristirahat karena tidak enak meninggalkan acara tersebut lagi-lagi setelah acara pun selesai kinan pun akhirnya mengalami pusing untuk yang kedua kalinya dimana kali ini ketika kinan sedang duduk di kursi kamarnya ya guys tiba-tiba dia mengalami sakit kepala yang cukup hebat disini tentu saja kinan pun begitu panik karena tidak ada abimana akhirnya kinan pun memutuskan untuk mendatangi dokter spesialis kandungan dia pun memeriksakan dirinya namun tentu saja apa yang dikatakan dokter kita pun masih belum tahu pasti ya guys apa yang dikatakan oleh pak dokter ini terhadap kinan dan mudah-mudahan saja dokter ini akan mengatakan bahwa kinan memang hamil disini kinan pun pergi ke dokter sendirian ya guys tidak ditemani abimana karena dia pun tidak ingin abimana pusing dengan masalahnya yang dialami saat ini karena bagi kinanti abimana begitu cukup mengalami masalah yang cukup berat sehingga dirinya tidak ingin menambah beban terhadap suaminya namun disini ketika dokter mengatakan hasil pemeriksaannya kinan pun nampak begitu terkejut ya guys kita tidak tahu apa yang membuat kinan begitu terkejut dengan perkataan dari dokter ini apakah kinan memang dinyatakan hamil namun kehamilannya cukup riskan sekali sehingga membuat kinan begitu sedih ya guys setelah mendengarkan hal ini dan kinan pun masih belum mengatakan hal apapun kepada abimana dan akhirnya kinan pun kembali ke rumah dan setelah kembali ke rumah abimana pun pulang dari kantor dan mengajak kinan untuk dinner bersama di sebuah restoran disini kinan masih tetap biasa-biasa saja terhadap abimana kinan bahkan masih enggan untuk mengatakan hal yang sebenarnya yang telah terjadi kepada dirinya abimana pun mencoba untuk bertanya kepada kinan namun kinan malah menangis ya guys disini pun abimana mengatakan bahwa jangan pernah ada yang dirahasiakan dari dirinya karena mereka telah berjanji namun kinan malah menangis dan tidak ingin mengatakan akan hal itu nah guys kemungkinan apakah kinan hamil atau ada penyakit yang lain ya guys sehingga disini bukannya cerita malah sebaliknya kinan menangis kira-kira ada apa ya guys yang udah terjadi dengan kinanti mudah-mudahan saja kinan hamil dan nangisnya kinan ini adalah nangis kebahagiaan kinan karena akhirnya kinan bisa hamil juga dan apakah pendapat kalian tentang episode nanti malam jangan lupa untuk tulis di kolom komentar yang telah disediakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati